Untuk membahas terkait dengan serangan Rusia ke Ukraina dan apa dampaknya bagi Indonesia dan juga dunia. Kita bahas bersama Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani di Bandung, Jawa Barat. Juga ada Raymond Zihombing, koresponden Kompas TV di Moskwa, Rusia. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Saya ke Bung Raymond dulu. Bung Raymond, kondisinya di Rusia saat ini Anda bisa ceritakan seperti apa? Di Rusia situasi aman, semua bekerja lagi setelah kemarin libur nasional, hari Russian Army, Rusia merayakan hari laki-laki atau hari pria atau pelindung tanah air. Dan orang Rusia reaksi yang kita bisa lihat di TV hanya 80% dari survei lembaga Levada mengatakan bahwa mereka mendukung apa yang diputuskan oleh Presiden Putin. Karena setelah 8 tahun perjanjian Minsk, Minsk pertama 9 tahun lalu, lalu 8 tahun kemudian Minsk kedua, tanggal tahun kemudian ternyata tidak ada hasil. Hari ini kan kita tahu bahwa ada serangan Rusia terhadap Ukraina di Ukraina. Tapi itu tidak kemudian mempengaruhi apapun yang terjadi di Rusia. Jadi Rusia berlaku biasa saja seperti hari-hari biasa ini? Betul, bahkan di Kiev pun kami melihat setiap detik ada berita bahwa meskipun diumumkan bahwa situasi perang dan ada alarm di mana-mana tetapi orang tetap aktivitas biasa seperti seolah-olah penduduk Ukraina sudah tahu dan bosan dengan kondisi seperti ini. Kalau medianya saya boleh tahu, mungkin media cetak atau mungkin media elektronik, .com dan lain sebagainya termasuk televisi di sana, pemberitaannya apa? Iya, pemberitaannya bahwa Rusia, saya mengikuti tadi malam ya bahwa Presiden Rusia mengumumkan akan ada space operasi, dalam bahasa Rusia artinya operasi khusus untuk membebaskan daerah-daerah yang memang sejak perjanjian pembubaran Uni Soviet tahun 25 Desember 1991, merupakan wilayah teritorial yang dimiliki oleh Donetsk dan Lugansk yang sekarang menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dari Ukraina, atau kita bisa bilang Ukraina Barat, karena terbagi dua ya, Ukraina Barat dan Timur, seperti itu. Jadi di sana sekarang siang hari ya, Bunga Remon ya? Di sini sekarang jam 13.41. Oke baik, 13.41 betul. Sekitar 5 jam ya? 5 jam di... 4 jam dengan Jakarta, dengan Papua 5 jam. Oke, 4 jam ya dibanding Jakarta. Dengan Madi, sorry. Oke. Di Kiev 5 jam betul. Lalu kemudian saya tanya, kan di Rusia banyak warga Ukraina juga di sana ya? Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sudah tahu akan kemana arah ini, bahkan sudah ada banyak siaran di televisi, pengamat politik dan hukum internasional mengatakan minggu depan ini sudah selesai karena Presiden Rusia memutuskan untuk menggelar serangan rudal, jadi jarak jauh. Lalu kalau Ukraina masih belum menyerah, menyerahkan daerah Donetsk dan Lugansk, sekarang mereka sudah bergerak ke Lugansk, sudah diberita terakhir, ini 5 menit lalu saya mengikuti, sudah 5 kota dibebaskan dari pasukan Ukraina, mereka menyerah angkat tangan. Kalau belum selesai, minggu depan masuk tank dan artileri penuh. Oke, saya konfirmasi, jadi Rusia sudah menguasai beberapa daerah di wilayah kedaulatan Ukraina? Iya, misalnya seperti kota yang paling menolak karena pasukannya banyak, pasukan Ukraina dan pasukan NATO yang tersisa, yang belum pulang, kota Viktorovka dan Bogdanovka. Itu kota-kota kecil tetapi di situ banyak gudang-gudang senjata, bantuan dari Amerika Serikat dan dari NATO. Oke, dan itu sudah dikuasai oleh Rusia, boleh disebutkan itu namanya agak susah memang? Iya, Viktorovka dan Bogdanovka, itu dua kota yang di mana perlawanannya keras karena mereka punya senjata-senjata dari Eropa. Oke, saya ke Prof Hik. Prof Hik, ini saya boleh katakan ini adalah invasi Rusia terhadap Ukraina? Begini, ini harusnya kita pahami ada dua narasi. Narasi dari Rusia adalah karena kemarin ada deklarasi kemerdekaan dari Donetsk dan Luhansk gitu ya. Nah, karena ada deklarasi kemerdekaan dan Rusia mengakuinya, dan kemudian dua negara ini menurut Rusia, dua republik ini membuat perjanjian dengan Rusia. Yang intinya kalau dia diserang oleh negara lain dalam hal ini Ukraina, maka Rusia akan membantu menolong mereka. Ya, jadi dalam konteks seperti itu, Rusia menggunakan hukum internasional, pasal 51 piagam PBB. Karena apa? Masyarakat di Ukraina yang tadi disampaikan oleh Saudara Raymond itu memang sangat pro terhadap Rusia. Nah, sementara Presiden Ukraina sekarang tidak lagi pro terhadap Rusia, tetapi dia pro terhadap negara-negara barat. Nah, sementara dari sisi negara barat dan Presiden Ukraina, ini kan dianggap sebagai itu kan mereka melakukan gerakan memisahkan diri. Dan kalau dia melakukan gerakan memisahkan diri, saya punya kewenangan untuk melakukan tindakan polisioner terhadap mereka dengan menggunakan kekerasan. Dan pemerintah barat, termasuk Amerika Serikat, menyetujui bahwa memang ini tindakan yang katakanlah bukan sebuah negara yang baru. Dan Rusia punya ide besar bahwa Ukraina itu mau dibalkanisasi. Jadi kalau sudah dibalkanisasi itu akan mudah kemudian negara-negara yang akan pro terhadap Rusia. Dan pada suatu saat nanti akan menjadi bagian dari Rusia, karena Rusia percaya bahwa Ukraina itu adalah bagian dari Rusia. Seperti itu. Jadi, saya boleh katakan sebelumnya, dua wilayah ini memang masuk dalam wilayah kedaulatan Ukraina ya, betul ya? Iya. Lalu kemudian dia mendeklarasikan diri dua wilayah ini. Dan Anda yakin, Profik, bahwa rakyat di dua daerah itu memang pro kepada Rusia. Meskipun secara de facto, secara de jure, secara hukum ya, maka dua wilayah ini sesungguhnya adalah bagian dari Ukraina. Betul sekali. Sama seperti Crimea, sebelumnya Crimea, di sana banyak orang-orang Rusia. Dan mereka minta supaya mereka keluar dari Ukraina. Nah, sama seperti yang sekarang ini. Tapi dari sisi Ukraina kan mereka bilang, ini kan integritas teritorial dari Ukraina. Nggak boleh diganggu. Saya kalau misalnya ada pemberontak, ya saya akan lawan dengan pasukan saya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi, kalau bicara hukum internasional, siapa yang memiliki hak dan siapa yang tidak memiliki hak lalu kemudian melakukan invasi atau pertahankan diri? Bagaimana membacanya? Ya, begini. Kalau hukum internasional dalam konteks seperti ini, hanya dijadikan alat justifikasi. Alat pembenar. Mengapa mereka sama-sama mempunyai otoritas untuk ada di sana. Tapi sebenarnya semua ini adalah masalah politik. Kan kita tahu bahwa Presiden Ukraina sekarang tidak pro terhadap Rusia. Sementara Rusia merasa tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan yang anti-Rusia. Bahkan Presiden Ukraina itu mau gabung dengan NATO. Karena kalau dengan dia gabung dengan NATO, serangan terhadap Rusia, terhadap Ukraina, itu aktifnya serangan terhadap semua negara NATO. Tapi Rusia mencegah itu. Putin mencegah. Kalau enggak saya serang nih katanya. Kan kemarin yang sebelum ini. Kan begitu. Presiden sebelumnya pro-Rusia ya. Presiden yang baru ini. Pro kepada Amerika. Boleh saya katakan begitu ya? Eropa Barat lah. Dan termasuk juga Amerika. Dan termasuk Amerika. Jadi bloknya blok ke NATO sebelumnya bloknya blok ke Rusia. Dan ini yang menjadi masalah karena Rusia gerah ketika ada markas NATO yang kemudian dibangun di dekat negaranya. Betul sekali. Oke. Kalau tadi dikatakan oleh Bung Raymond bahwa perang ini kemudian diperkirakan akan singkat. Bahkan satu pekan. Mungkinkah itu? Nah ini kan dari sisi Rusia. Mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita dengar dari Dubes Ukraina di Indonesia. Mereka kan sudah mengatakan bahwa kita berhasil melumpuhkan pasukan dari Rusia. Sudah ada dua tank. Sudah ada ini. Kita tidak tahu. Jadi assessment di lapangan itu yang nantinya akan menentukan. Sebetulnya siapa yang unggul terhadap siapa. Nah sekarang ini kita masih belum tahu. Karena masing-masing pihak akan menyatakan diri unggul. Tidak mungkin kalau misalnya Ukraina tiba-tiba menyatakan dia kalah perang. Padahal perang ini masih dalam skala yang sangat kecil. Tapi yang perlu diupayakan oleh dunia adalah bisa menghindarkan dari peperangan ini. Apalagi menjadi eskalasi menjadi perang dunia ketiga gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Karena kita bicara soal efeknya untuk dunia dan juga termasuk Indonesia. Kita tahu bahwa Rusia kayak minyak. Ukraina juga kayak minyak. Tentu yang paling terhantam pertama kali gampang ini. BBM dan lain sebagainya. Produk turunan dan lain sebagainya. Anda punya pandangan ini Bung Profik? Ya yang pasti memang berbagai barang yang kita impor dari luar negeri. Itu akan terdampak karena harga minyak yang melambung tinggi. Belum lagi bursa saham, bursa uang. Itu kan akan mereka ada yang menyimpan dulu khawatir kalau terjadi apa-apa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Demand itu mungkin tinggi tapi suplainya kurang. Itu membuat harga juga melonjak dan lain sebagainya. Jadi akan terdampak. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa Bapak Presiden karena beliau adalah Presiden G20. Ikut turun tangan. Bentuknya seperti apa? Mengutus Menteri Luar Negeri untuk berbicara kepada Presiden Majelis Umum PBB. Bukan Presiden dari Dewan Keamanan PBB. Karena kalau Dewan Keamanan PBB disitu ada Rusia. Mereka punya veto, punya suara. Yang apapun resolusi yang dibuat yang bertentangan dengan keinginan Rusia akan di veto. Nah oleh karena itu harus dibawa ke Majelis Umum PBB untuk supaya permasalahan ini dibahat oleh banyak negara yang tidak punya hak veto. Karena di sana one man one vote. Dan kemudian pada masa lalu tahun 1950 pada waktu sebelum pecahnya Perang Korea itu pernah Dewan Majelis Umum PBB membahas masalah yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian internasional. Pada saat itu jadi mereka mengeluarkan resolusi yang namanya Uniting for Peace. Nah ini yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden dengan mengutus Ibu Menlu. Lalu Ibu Menlu harus berputar ke negara-negara supaya negara-negara itu merasa bahwa ini bukan permasalahan di Eropa. Tetapi masalah dunia. Karena kalau ini eskalasi terus maka ini akan berakibat buruk pada dunia. Dan bukan tidak mungkin ini akan terus naik terus bereskalasi. Betul sekali. Oke. Terakhir di Bung Raymond. Bung Raymond tadi keyakinan Anda katakan warga Rusia terhadap perang ini akan berlangsung cepat dan lain sebagainya. Mungkin ada pertimbangan dari warga di sana. Apa yang argumentasi mereka? Betul. Betul. Belajar dari perang antara NATO di Georgia melawan Rusia tahun 2008. Waktu itu Rusia bilang tolong jangan kuasai Afrasia Selatan. Tapi kemudian NATO tetap memasok alat-alat berat dan alutsita ke negara Georgia. Negara kecil pecahan Uni Soviet. Kemudian ini persis miris tetapi tidak sama persis dengan kasus Ukraina. Tetapi kita bisa lihat perang di Georgia berakhir dalam 7 hari. Dan Presiden Putin biasanya orangnya dalam bahasa Rusia dibilang Chodka Panyata. Jadi Chodka Panyata artinya cepat jelas gitu. Kalau dia bilang perintah 7 hari selesai pasti selesai. Dan itu dari beberapa pengalaman ya. Kayak di Syria juga mereka menggunakan taktik menyerang ISIS di Syria di Ukraina sekarang. Di kota-kota yang dikuasai oleh pasukan Ukraina Barat. Oke. Terakhir warga Indonesia di Rusia tentu tidak terdampak ya. Tapi ketika bicara soal Kiev, Ukraina itu pasti ada kekhawatiran. Mungkin Anda juga sempat kontak karena dekat kan ya antara Rusia dan Ukraina. Betul. Kami ada kerjasama antar universitas. Biasanya dulu sebelum konflik setiap 3 bulan sekali kami ada kuliah bersama begitu di daerah Kharkov. Kharkov itu daerah yang juga dikuasai oleh Ukraina Barat. Tetapi kemudian di belakangan terakhir hari-hari belakangan ini mulai mendukung apa yang diputuskan oleh Putin dan kemerdekaan ini. Mungkin akan diikuti oleh beberapa kota-kota kecil lain yang memang pro-Rusia yang masih dikuasai oleh Ukraina Barat. Begitu. Jadi ada beberapa, ada satu tukang masak ya chef cerita ke saya. Semua aman. Hanya kami diberitakan kalau ada sirene serangan siap masuk ke bombu BGC atau tempat penyelamatan di bawah tanah. Oh, sudah disiapkan di Kiev ya? Ya, karena memang keputusan Presiden Putin tepat menurut saya. Yang diserang adalah gudang-gudang militer dan basis-basis militer yang dibuat oleh NATO dan Amerika Serikat di kota-kota itu. Termasuk juga di bukuatannya, di Kiev? Kiev tidak. Kenapa? Karena pertama, Rusia punya, kita bilang, punya orang-orang Rusia di sana. Beberapa persen orang-orang yang tinggal di Kiev itu adalah orang-orang dari suku Rusia. Tapi memang mereka sejak tahun 2015, perubahan atau referendum konstitusi Ukraina mengatakan bahwa bahasa Rusia dihapuskan dari konstitusi. Jadi sejauh ini Anda mengatakan... Akhirnya yang sedikit membuat mereka senyap begitu ya. Iya. Sejauh ini Anda mengatakan di ibu kota Ukraina, di Kiev, sementara ini aman begitu ya? Aman. Dan bahkan kita lihat di Euronews dan di berita penyimbang, berita Rusia, disorot secara live, Kiev aktivitas seperti biasa. Ada orang duduk di taman, ada orang naik mobil. Meskipun ada RAS juga saya lihat di sana ya. Ada RAS di bank, lalu kemudian sirena. Itu hanya diberitakan oleh media-media besar yang kita tahu harahnya. Karena ada dua propaganda sekarang, media pro-barat dan pro-Rusia. Jadi kita melihat dari sisi mana saja begitu. Oke baik, menarik. Untuk kemudian kita gali lebih lanjut nanti ke depan. Terima kasih Bung Raymond Sihombing, koresponden Kompas TV di Moskwa, Rusia. Juga ada rektor Universitas Jenderal Amatiani yang juga pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu.